Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas update-an Starlight Shop yang akan hadir di bulan November nanti teman-teman ya. Nah karena disini kalau misalkan ada bunyi-bunyi dari luar itu karena disini lagi ada Maulid Nabi Muhammad teman-teman ya di kampung saya. Jadi mungkin ada soal deg-deg atau gimana tuh salon, ya nggak apa-apa. Oke sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, buat kalian yang belum top up diamond murah aman dan terpercaya langsung aja di lapakuda.com teman-teman ya. Cek linknya di deskripsi video saya dan begini cara top up diamond ya. Top up diamond murah langsung aja di lapakuda.com. Kalian pilih game Mobile Legends itu bebas ya mau game apa aja disitu tersedia. Masukkan game ID dan server jangan lupa masukkan nomor WhatsApp kalian. Berikutnya pilih contoh weekly diamond pass itu harganya cuma Rp25.000an lebih. Dan selanjutnya masukkan kode promo Eidura dan untuk mendapatkan kodenya yaitu promongan. Langsung aja kalian pilih metode pembayaran dulu baru gunakan kode promonya. Ya itu aja sih untuk top up di lapakuda mudah banget, cepat, dan aman. Oke teman-teman, jadi disini kita udah masuk di tanggal 11 bulan 3 ya teman-teman ya. Kalau eh tanggal 3 bulan 11 maksudnya. Dan disini saya bakal lihat di menu event tuh belum ada event-event yang kalau kita lihat ini si event Ducati juga belum bisa kita cek ya. Nah jadi disini untuk Starlight yang akan hadir di bulan November yaitu skin Starlight. Siapa coba? Ya ini ada skin Starlight dari Martis. Ya disini harganya sih teman-teman ya. Ini ada Finted Skin. Ya ada Finted Skin. Satu Finted Skin yang ini tuh harganya seperti biasa 100 diamond. Dan berikutnya kalian bisa gacha juga bias yang ini ya nantinya di Starlight November teman-teman ya. Nah ini harganya 10 diamond per 1 gacha biasa. Selanjutnya kita bakal ngebahas lagi untuk menu French Ball-nya sih ya. Sama aja sih ya untuk hak istimewanya disini. Seperti biasa ya untuk Starlight di bulan November nanti. Toko. Nah disini kita bakal ngebahas untuk update-an Starlight Shop yang akan hadir di bulan November nanti di Ori Server. Dan disini kalau kita cek di menu Starlight kembali. Ya disini untuk debug dulu deh ya teman-teman ya. Debug yang baru apa ya? Ntar kita cek-cek satu-satu ya. Kalian lihat-lihat yang baru ini apa nih? Si Ijin apa baru atau tidak nih? Ijin kayaknya baru deh teman-teman ya. Apa sudah ada di Starlight yang sekarang di bulan September? Coba cek di September apakah si Ijin ada. Berikutnya disini untuk Assassin. Apa yang baru ya teman-teman ya? Assassin yang baru nggak ada ya. Berikutnya Mage yang baru Palentin udah ada juga ya. Selanjutnya yang baru apa ya? Belum ada yang baru kali teman-teman ya. Di hadiah advancesnya berikutnya untuk ini ada skin Starlight Layla baru nih. Yang MM ya dari MM. Si Layla berikutnya ada dari support ya. Oke untuk Starlight hadir kembali. Pertama-tama disini bakal ada skin Saber teman-teman ya. Dan yang kedua bakal ada skin Palentina. Wow Cyber Again. Selanjutnya disini bakal ada Starlight Edit ya. Berikutnya disini ada skin Starlight dari Moskop. Berikutnya disini ada skin Starlight dari Tamus. Selanjutnya ada skin Starlight Resale dari... Apa ini? Crimson Lion yaitu Skin Hero Mincithar. Berikutnya disini bakal ada Cosmic Poyage dari Skin Hero Eudora teman-teman ya. Bukan Eidora ya Eudora ya kalau ini beda. Selanjutnya bakal ada Starlight dari Popol dan Kupa ini baru atau udah lama ya. Selanjutnya disini bakal ada skin Starlight dari Circus Magician dari Hero Peksana. Ada lagi skin Starlight Nathan. Ya Nathan bentar-bentar. Emang di Starlight yang sekarang itu Nathan ada gak sih teman-teman ya? Coba komentar di bawah dan cek akun kalian. Karena disini saya udah di speed waktu jadi belum bisa kita lihat. Oke disini ada yang baru ini ya. Berikutnya ada yang baru lagi gak? Belum ada ya teman-teman ya. Dari hadiahnya ini apa nih? Ada Legendary. Selanjutnya ada Legendary juga ya. Belum ada yang baru berarti teman-teman ya. Ini aja sih ya. Berarti yang sabar berikutnya. Valentina ya. Ada Edit. Ada lagi Moskop. Ada lagi ini Tamus. Banyak nih ada Crimson Lion. Ada Cosmic Poyage ya. Berikutnya ada skin Hero Popol. Ada Hero Peksana. Ada skin Captain Crono. Skin Hero Nathan. Nah itu untuk update-an Starlight yang akan hadir di Ori server teman-teman ya. Oke jadi saya penasaran disini saya udah mundurin sedikit waktunya. Dan kalau kita lihat di menu event apakah ada event terbaru ya atau tidak. Nah jadi disini ada hadiah top up nantinya untuk dapetin aksi umum barat ya. Berikutnya ada Battlefield. Upper Brand. Belum ada event baru ya teman-teman ya. Di berita juga belum. Selanjutnya di menu event juga belum. Dan disini kita bakal coba di menu Starlight. Ini ada Starlight di bulan Oktober. Yaitu Skin Jaxx teman-teman ya. Dan kita coba lihat. Tadi kan Nathan ya. Saya bakal cek Nathan sama Valentina ya. Atau siapa tadi? Yang di box lah intinya. Yang di box. Kita coba ya. Cek ya. Ini untuk skinnya seperti biasa ada juga dengan harga 10 diamond ya teman-teman ya. Ya ini ya. Ini juga tetap ada di Oktober ini. Selanjutnya disini juga kita akan cek. Ya ini ada 1 skin. Harganya 300 diamond. Seperti biasa ada skin yang painted skinnya 100 diamond. Selanjutnya disini saya bakal lihat di menu toko ya. Di menu Starlight hadir kembali. Nathan, Nathan. Nathan mana Nathan? Oh ternyata tidak ada di sini ya. Nathan tidak ada ya. Fix ya Nathan berarti terbaru ya teman-teman ya. Nathan baru. Valentina baru teman-teman ya. Berarti yang baru-baru tadi memang benar yang tidak ada di sini ya untuk skinnya. Ini disini cuma ada si skin ropaku itu aja. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi fix ya yang Nathan itu baru ya. Nah berikutnya disini untuk di dalam boxnya. Tadi kan ada skin Layla ya teman-teman. Dari MM ya. Dari MM. Layla berarti udah ada juga ya. Layla udah ada berikutnya dari sini. Ini juga edit sudah ada juga ya. Mungkin nggak ada yang baru atau nggak ya. Kalian coba komentar di bawah deh. Agak-agak lupa gitu. Disini udah ini juga ada. Nggak ada yang baru kayak aja teman-teman ya. Memang dari sana juga nggak ada yang baru. Cuma update Starlight hadir kembali saja. Oke jadi itu aja teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini untuk Starlight di bulan Oktober. Yaitu Jax di bulan November. Yaitu skinnya si Martis. Yang akan hadir pada tanggal 1 semua. Jadi jangan lupa untuk ikutan event-event terbaru teman-teman ya. Di channel ini jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Karena event MLBB Ducati. Saya tadi mau bahas Ducati. Cuma belum ada-ada nih. Nggak tahu nih jam 2 atau jam 1 siang nanti. Apakah memang akan ada update. Atau tidak teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax